is the mewah jangan lupa untuk makan terus sehat terus Halo teman-teman, sebangsa dan setanak air ini baru landing lagi di Surabaya minggu ini dua kali sekarang pukul 2.14.15 saatnya makan siang akhirnya kita memutuskan makan konsepnya adalah mengenang masa kecil masa remaja, masa jaman dulu jadi kita makan makanan kuno Surabaya yang dulu biasa kita makan dulu kita jajan makanan asli Surabaya yang mungkin tidak ada di tempat lain apa makanannya? kita mau makan lontong balap untuk orang Surabaya ini biasa, tapi untuk orang Surabaya yang lain pasti bingung apa lontong balap kita udah sampai di tempat lontong balap Pak Genduk ini salah satu yang legendar di Surabaya dulu tempatnya gak disini aku mengenal makanan ini dari kecil makanan ini khas Surabaya banget mengandalkan taugi atau cambah kuahnya itu sederhana banget cuma dari bawang kayak gitu-gitu dikasih lontong terus kemudian dikasih lentau-lentau itu adalah dari kacang dulu makanan ini kayaknya gak ada di tempat lain tapi yang sejenis ini ada di Bogor ya taugi goreng tapi beda taugi goreng itu pakai mie, ada mie-nya juga ada pakai tauco kalau ini pakai petis bentuknya seperti apa kita lihat nanti ini area-area Surabaya andalanya ini makanan yang sangat proletar makanan rakyat ini rakyat banget inilah yang dimaksud dengan lontong balap kuahnya ada bawang terus kaldu udang terus ada tahu dipotong-potong ini lontong tentu saja dia namanya lontong balap didominasi oleh apa ini kak? kecamba kecamba kacang hijau ya buahnya banget terus ini yang istimewa juga lentau lentau ini dari kacang tulu yang digoreng pakai campur parutan ketela cara makannya diaduk seperti biasa sederhana banget dikasih sambal petis ini sambal petis untuk teman-teman terutama nek Carlos ini gak doyan petis kita kasih sambal petis dua sendok aja cukup kita aduk aku sudah mulai menelan ludah game oke selamat makan teman-teman selamat makan ya tahu sama tahu genya kasih kuah isti mewah mengenang masa kecil kuahnya show worker ini lentau tolge enak enak istimewa nah ini lauknya juga istimewa sate kerang harus pakai ini sate kerang teman-teman istimewa pak ini makanan kayaknya di luar Surabaya gak ada juga menurutku secara jujur harus diakui ini adalah salah satu makanan-makanan makanan yang tidak bisa go nasional ya makanan yang seleranya itu benar-benar dibatasi oleh orang-orang Surabaya susah sekali membawa makanan ini ke luar Surabaya tidak seperti makanan padang atau nasi pecel atau soto yang bisa meng Indonesia bahkan mendunia kalau makanan ini sulit entah kenapa mungkin terlalu aneh ya kuah yang polos dia kasih petis kemudian kasih lontong sama tau game mungkin kurang menarik tapi ini teman-teman kalian kalau pencinta makanan sejati kalau ke Surabaya harus makan ini enak-enak asli enak-enak kalau aku ngomong enak ya itu enak aduh sate kerang juga jarang sekali kita tahu biasanya sate kerang di mana-mana dibumbuin terus tinggal makan ini polos dikasih bumbu kecap sama bumbu petis enak pak mengenang masa kecil tahunya ini makanan favoritnya Ahmad Dhani kalau ke Surabaya kasih makan ini seger pedas dan ringan rasanya ini makanan raja-raja juga raja mana ini raja-raja ini raja gunung-guntur enak enak-enak enak-enak ini loh ciri khasnya lentuh gak ada dimanapun di Surabaya Indonesia kacang tolo ini bahan pembuat pempe bukan? bukan kacang tolo satunya lagi yang warna hitam tahunya Surabaya itu tebal dipotong-potong sama dia tahu putih tahu raksasa tahu raksasa mulai terasa mulai terasa panas dan pedes terasa selamat menikmati di Surabaya menikmati dan habis seperti biasa karbonya, nasinya atau lontongnya tidak saya habiskan tadi isinya 6 potong lebih sisanya tak saya gini kita minumnya kuahnya udah selesai porsinya gak besar cambahnya banyak rasanya sekarang kenyang tapi ini kenyangnya tidak lama karena cambah cambah itu kan banyak air ada juga banyak kuahnya semua sampai detik ini aku gak tau kenapa dinamakan lontong balap ada cerita bahwa dulu penjualnya itu sering kayak sepeda ya kayak balapan gitu ya tapi gak tau kalau ada temen-temen yang tau kisah tentang lontong balap kenapa sampai dinamakan lontong balap tulis di komentar oke tetap makan dan yang terpenting jangan lupa bersyukur karena kalau sesukses apapun kita kalau makan udah terasa tidak enak itu tidak berarti dalam beda kita jadi jaga terus kesehatannya olahraga terus supaya bisa makan enak terus jangan lupa subscribe dan like dulu di share juga ke temen-temennya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati